Ya, sementara itu polisi akhirnya menangkap oknum guru olahraga honorer yang tega melakukan tindak asusila kepada belasan anak muridnya yang masih di bawah umur. Tidak hanya 16 siswanya, beberapa anak di bawah umur di lingkungan tempat tinggal tersangka juga menjadi korban pelecehan seksual. Sebanyak 16 anak laki-laki di bawah umur menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum guru olahraga. Dalam melakukan aksinya, tersangka berpura-pura meminta bantuan kepada korban untuk pemeriksa nilai pelajaran olahraga dan perjanji akan memberikan uang apabila diajak menginap di rumahnya. Untuk menyelidiki dukaan tersebut, pihak kepolisian membawa 16 korban ke Rumah Sakit Kramajati untuk divisum. Untuk itu para korban, hari ini akan kami melakukan visum di Rumah Sakit Kramajati, Rumah Sakit Poli Kramajati. Untuk memastikan apakah tersangka ini hanya melakukan cabul saja, atau tersangka melakukan pelecehan seksual yang lain, apakah disudumi dan seterusnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka ditahan dan terancam Undang-Undang Perlindungan Arab. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainyus meleporkan.